Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru ini adalah mod izuzugiga dengan muatan mesin tambang ya atau kendaraan tambang dan bagi yang berminat dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita review untuk modnya untuk penampakan modnya seperti ini ya ini detail sekali untuk modnya apalagi ini statusnya free tapi detailnya keren banget loh guys ditambah ini ada detail untuk sasisnya ya dan langsung saja kita review untuk sistem perlampuannya untuk lampu dekat untuk lampu dekat seperti ini ya gak begitu kelihatan karena ini masih siang lalu untuk lampu jauhnya seperti ini kita cek untuk lampu hajatnya atau lampu hati-hati untuk lampu hati-hati disini normal ya berarti untuk lampu zainnya juga normal kita cek bagian belakang untuk bagian belakang ini keren banget ya ini keren apalagi ada detail bagian truknya ini gak main-main kita cek bagian trailernya dan ini menyala untuk lampu mundurnya juga menyala ya ini berwarna putih menyala dengan terang ini nah untuk seperti ini modnya dan kita cek untuk wipernya atau sapuan kaca untuk wipernya ini ada tiga ya ini dan menyala dengan normal lalu setelah itu kita cek untuk bukaan pintunya untuk bukan pintu yang terbuka ini adalah pintu bagian kernetnya ya lalu kita cek lagi untuk bagian interiornya dan untuk interiornya ini keren banget ya untuk interiornya detail sekali untuk interiornya apalagi disini teksturnya keren banget ya dan kita cek untuk indikatornya untuk indikator disini menyala dengan normal ya iya gak ada kendala dan kita cek untuk speedometer nya juga bergerak tapi sayangnya disini belum ada aksesoris di bagian interior ya dan langsung aja kita cek untuk animasi 123 nya untuk animasi yang pertama untuk animasi pertama adalah bagian kaca truknya ya ini kacanya bisa dinaik turunkan walaupun gak begitu kelihatan tapi ini naik turun ya untuk kacanya lalu animasi kedua adalah membuka pintu bagian sopir lalu untuk animasi ketiga ini membuka bagian mesin ya atau jungkit istilahnya dan juga ini membuka bagian band ya ini ada animasi band ya keren sekali ini seolah-olah kita lagi membuka band ya ini band nya lagi diganti nah bagi kalian yang berminat dengan mode ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan ini untuk livery nya include dari mod nya dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam review izuzo giga pada kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabri Sabjian channel salam bujit mani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati